Perkenalkan nama lengkap saya Dorote Ansulatrix Menuni, NIM1903030066, kelas B, semester 5, mata kuliah gerakan sosial, program studi sosiologi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Musa Cendana Kupang. Video ini dibuat untuk membacakan hasil review buku dengan judul Civil Society and the State in Democratic East Asia. Masyarakat sipil dan negara demokratik di Asia Timur antara keterikatan dan pertikaian pasca pertumbuhan tinggi. Asia Timur kontemporer ditandai dengan interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan negara yang pantas mendapat perhatian ilmiah baru. Secara khusus, volume ini berfokus pada berbagai bentuk keterkarikan dan pertentangan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan karena ketiga negara ini mewakili demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan ini. Dampak globalisasi dan krisis keuangan 2008 dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan gerakan protes dan reaksi politik di seluruh dunia. Demokrasi dewasa Asia Timur telah menyaksikan bagian merita sendiri dari protes dan konflik. Di musim semi 2014, gerakan bunga matahari menduduki parlement di Taiwan selama berminggu-minggu dan mengorganisir masa demonstrasi yang memaksa pemerintahan Kuomintang yang berkuasa untuk membuat konsesi mengenai perjanjian perdagangan jasa lintas selat dengan Republik Rakyat Tiongkok. Di Korea Selatan, gerakan protes masa dan demonstrasi nasional dengan jutaan peserta berkelanjutan selama beberapa bulan selama periode 2016-2017, dipimpin untuk pengunduran diri dan pemakjulan Presiden Park Geun-hye, bahkan di Jepang yang relatif tenang. Bencana nuklir Fukushima dan inisiatif kebijakan keamanan saat ini administrasi Partai Demokrat Liberal telah menghasilkan munculnya gerakan sosial baru dan demonstrasi masa yang besar tidak disaksikan dalam beberapa dekade. Protes besar dan progresif terhadap pendirian konservatif yang ditampilkan di halaman depan media masa barat hanyalah ujung dari Gunung Es dalam perubahan hubungan antara masyarakat sipil dan negara di Asia Timur yang demokratis. Ketiga masyarakat yang dipelajari dalam buku ini sebenarnya mencapai era baru pas kepertumbuhan tinggi dan sekarang sudah mapan yang telah menyebabkan kecemasan sosial baru dan meningkatnya perbedaan normatif. Ini pada gilirannya memiliki dampak pada hubungan dan interaksi antara masyarakat sipil dan negara ditandai dengan jalan baru yang menyejutkan kerjasama dan area pertikaian yang kompleks. Namun demikian, perkembangan ini tertanam di institusi dan dependensi jalur tertentu di Asia Timur. Meskipun tidak sepenuhnya bersamaan dalam perkembangannya, tiga kasus yang dipelajari dalam buku ini disatukan oleh pengaturan negara mereka yang kuat. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mewakili tiga contoh utama negara berkembang di mana pembangunan ekonomi yang serba cepat diwujudkan oleh negara melalui perencanaan ekonomi makro dan intervensi. Faktanya, seluruh teori model negara berkembang dan blok bangunannya, seperti kebijakan industri atau developmentalisme sebagai ideologi nasional yang dominan, didasarkan pada studi dan pertimbangan teoretis tentang politik ekonomi di ketiga ekonomi Asia Timur ini. Meskipun melepaskan ikatan mereka sebagai koloni Jepang setelah Perang Dunia II, Korea Selatan dan Taiwan berbagi dengan mantan penguasa kolonial mereka, sebuah ketergantungan jalur kelombagaan dari total perang di mana kekaisaran Jepang memobilisasi sumber daya ekonomi dan masyarakatnya. Selama periode ini, perekonomian berada di bawah kendali negara yang ketat dan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung agresi perang ekspansif dari kekaisaran Jepang. Ketiga negara ini menjadi protektorat Amerika Serikat di era pasca perang dan mereka adalah bagian dari wilayah yang trauma oleh beberapa konflik skala besar selama era perang dingin. Oleh karena itu, daerah ketidakamanan memaksa pendirian konservatif mereka untuk berhasil dalam rencana mereka untuk membangun ekonomi dan aliansi keamanan bilateral mereka dengan Amerika Serikat Memberi tiga negara ini teknologi dan ekonomi yang penting, dukungan, serta akses preferensial ke pasarnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan industrialisasi yang cepat adalah dua prioritas teratas nasional para elit birokrasi, ekonomi dan politik secara keseluruhan oleh tiga negara. Pada akhir 1990-an, ketiga ekonomi Asia Timur ini berhasil menjadi pemenang dalam globalisasi, memodelkan diri mereka sebagai juara ekspor dan mematahkan dominasi finansial, ekonomi dan teknologi dari Barat. Jepang, Korea Selatan dan Taiwan mewujudkan inti dari ekonomi berkinerja tinggi yang merupakan keajaiban Asia Timur, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan politik seperti yang disebut oleh Bank Dunia dalam studinya yang sangat berpengaruh dan kontroversial yang disponsori oleh pemerintah Jepang. Namun, di ketiga negara tersebut, pembangunan nasional bukan hanya kisah sukses pertumbuhan ekonomi yang harmonis dan kekayaan yang meningkat. Jalan ini juga ditandai dengan konflik sosial dan politik yang intensif. Di Jepang, kontrak sosial dari pertumbuhan bersama hanya didirikan pada tahun 1960-an setelah perselisihan yang parah dan keras mengenai pilar dan orientasi ideologis Jepang setelah runtuhnya politik ekspansionis yang diterapkan hingga 1945. Faktanya, siklus konflik pas keperang berakhir hingga pertengahan 1970-an ketika gagasan pertumbuhan bersama akhirnya diperoleh hegemoni yang tak terbantahkan dan menjadi konsensus bersama. Di Korea Selatan dan Taiwan, pembangunan ekonomi di bawah rezim otoriter menyebabkan semakin percaya diri dan politisi kelas menengah aktif yang menuntut partisipasi politik yang lebih besar. Dulu, pada tahun 1980-an dengan muncurnya lingkungan yang lebih berbasis perkotaan dan kosmopolitan kelas menengah bahwa kedua negara menyaksikan kolektivitas pertama mereka terorganisir gerakan untuk meliberalisasi politik dan kemudian demokrasi. Guncangan paling mendasar di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan adalah perubahan mendadak dari jalur pertumbuhan ekonomi yang cepat ke jalur perkembangan ekonomi yang lamban. Di Asia Timur yang demokratis, Jepang adalah yang pertama menjalankannya sebuah transformasi. Pecahnya gelembung spekulasi di saham dan pasar properti awal 1990-an menandai awal dari periode stop and go lintasan ekonomi Jepang yang mengakibatkan stagnasi ekonomi dekade terakhir, serta dalam debat publik yang panas dan diskusi politik tentang apa yang disebut dekade yang hilang dan kebutuhan mendesak untuk struktural reformasi. Angka pertumbuhan untuk Korea Selatan dan Taiwan selama periode yang sama secara signifikan lebih tinggi. Meskipun demikian, mereka juga mengalami pertumbuhan yang lebih lambat deindustrialisasi dan restrukturisasi sejak krisis keuangan Asia tahun 1997 yang menandai titik balik dalam perkembangan mereka dan memimpin, khususnya di Korea Selatan, menuju deregulasi. Tren ini semakin diperkuat setelah krisis keuangan tahun 2008 yang berdampak terbatas pada ketiga perekonomian, terutama pengaruh keras pada industri ekspor masing-masing. Krisis keuangan global mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan di Korea Selatan dan Taiwan yang mulai turun ke bawah menuju tingkat rendah pertumbuhan ekonomi Jepang. Pandangan diri yang dominan di Jepang berubah pada paruh pertama tahun 2000an dari narasi sebelumnya dari masyarakat kelas menengah umum yang ditandai dengan keadilan dan kesetaraan peluang dan hasil menjadi salah satu kesenjangan masyarakat menampilkan perpecahan sosial yang berkembang ketidaksetaraan dan kemiskinan. Demikian pula perdebatan di Korea Selatan berkisar pada pertanyaan tentang kontraksi yang sedang berlangsung dan fragmentasi fundamental dari kelas tengah menjadi pemenang yang merusak kohesi sosial dan mengarah kekecemasan baru. Demikian juga Taiwan mampu untuk mencapai pertumbuhan dan pemberataan dalam prosesnya pembangunan nasional sampai tahun 1980an tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah menghadapi peningkatan ketidakseimbangan dan meningkatnya pekerjaan berpenghasilan rendah yang merusak kepercayaan warga negara pada pemerintah dan kapasitasnya untuk mencapai masyarakat yang ada. Akhirnya ketiga negara Asia Timur Demokrasi adalah contoh utama dari tantangan bersama saat ini atau pertumbuhan industri di Asia Timur seperti yang disoroti dalam laporan terbaru oleh Bani Dunia. Apalagi permasalahan yang ada mendapatkan momentum baru. Sebelum pertumbuhan ekonomi serta industrialisasi yang cepat telah menunjuk penciptaan gerakan perlindungan lingkungan di ketiga negara karena meraja lelahnya pencemaran dan degradasi lingkungan yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi yang pesat. Di Jepang, gerakan antipolusi telah dimulai pada tahun 1960an dan memaksa pendirian konservatif pada awal 1970an untuk menerapkan adaptasi yang luas dalam tim jatuhkan. Aktor dan organisasi masyarakat sipil lingkungan di Korea Selatan dimulai terutama sebagai gerakan antipolusi dan mendapatkan pengaruh dari tahun 1980an dan seterusnya. Di Taiwan, gerakan lingkungan menjadi kemungkinan di dalam transisi polisi dikulau mulai dari pertengahan 1980an munculnya protes antipolusi mempercepat melongkarnya kontrol politik. Setelah didirikan kesadaran lingkungan tidak pernah benar-benar hilang dari masyarakat dan agenda politik di ketiga negara. Di tingkat internasional, kebangkitan PRC telah dengan cepat memperkuat keseimbangan kekuatan regional berkontribusi pada peningkatan ketidakamanan ekonomi dan politik di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Misalnya, ketiganya ekonomi telah mendapat manfaat besar dari pertumbuhan ekonomi China yang tinggi dan bertransformasi. investasi dan perusahaan dari ketiga negara memainkan peran sentral dalam industrialisasi dan kekuasaan China. Namun, pada saat yang sama, kebangkitan PRC menghadirkan banyak tantangan untuk keunggulan regional dan kepemimpinan ekonomi Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Meskipun kekuasaan China juga telah menghadirkan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, sebagai hegemon dunia yang dominan dengan novel ketidakamanan yang mengakibatkan reaksi politik dan peningkatan ketegangan internasional sekitar geopolitik dalam kasus demokrasi Asia Timur menjadikan PRT sebagai faktor pertimbangan yang lebih serius oleh ketiga negara yang sedang dipelajari. Mengingat kekuatan global PRT dan juga meningkatnya kebijakan-kebijakan yang semakin berani dan klien kepemimpinan regional yang mewakili jauh lebih dari sekedar tantangan ekonomi yang mewujudkan masalah keamanan nasional de facto, otoritas politik dan populasi di ketiga negara memiliki beberapa alasan untuk khawatir. Selain itu, bukan hanya perbedaan kesenjangan pertumbuhan dengan PRT yang menjadi sumber kecemasan, tetapi juga fakta bahwa perkembangan demografis sedang titik balik mendasar di ketiga negara memperkuat pandangan bahwa pembangunan nasional telah mencapai puncaknya dan sekarang telah dimulai spiral ke bawah. ketiga negara demokrasi Asia Timur menghadapi tantangan penuaan yang cepat karena transisi demografis pertama yang terlambat dan terkompresi yang menghadirkan tantangan besar. Seperti disebutkan di atas, developmentalisme, tingginya pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi yang cepat telah menyebabkan tingginya tingkat polusi yang telah memicu kemarahan dan menciptakan gerakan warga yang penting di ketiga negara yang mengakibatkan amendement kebijakan negara di beberapa daerah. Sebagai isu penting yang tidak bisa lagi diabaikan secara global, perubahan iklim juga telah menghidupkan kembali aktivisme sipil melawan pemanasan global di ketiga negara demokrasi Asia Timur. Selain itu, bencana nuklir Fukushima memperkuat gerakan anti-nuklir mengintensifkan level pertentangan. Identitas nasional di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan telah terjalin dengan kisah sukses ekonomi dan peningkatan berikutnya dalam kemakmuran dan inklusi sosial yang luas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat telah dihadapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lamban, sementara pada saat yang sama menghadapi ancaman yang akan datang yang dicontohkan oleh kebangkitan PRC. Kedua, perkembangan tersebut secara fundamental mengubah dinamika wilayah dan menyebabkan meningkatnya kecemasan sosial di ketiga negara. apalagi semakin masuknya imigran lebih lanjut berdampak pada pertanyaan tentang identitas nasional. Sekian hasil review buku ke-6 gerakan sosial ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.